Namun nama Ciu Jang Santer diusungkan akan berduet dengan Herman Deru, namun Holda Kader sekaligus pengurus DPD Partai Demokrat Sumsel, optimis jika dirinya dipilih oleh Demokrat untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Selatan. Rasa optimis masih terlihat dari wajah Holda pengurus sekaligus Kader Partai Demokrat Sumsel, yang maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Selatan. Holda masih cukup yakin jika Partai Demokrat akan memilihnya untuk maju di pilkada mendatang. Ditemui usaha yang menyerahkan berkas pencalonan sebagai bakal calon gubernur Sumsel di DPP Partai Nasdem Holda mengungkapkan, jika saat ini dirinya masih tegak lurus dengan partai. Dan sampai saat ini partai masih memberi ruang bagi para Kader untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Dan nantinya DPP Partai Demokrat yang akan memutuskan siapa yang akan maju di pilkada Sumsel mendatang. Tapi untuk saat sekarang, partai masih memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kader Potensial, yang apalagi saat sekarang kami sudah mengambil formulir, sudah mengembalikan formulir dari beberapa partai, itu masih diberikan ruang juga untuk berjuang meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Pada saatnya nanti survei juga yang akan menentukan, kemudian nanti juga dari DPP juga yang akan memutuskan, mengutuskan, merekomendasikan siapa yang untuk mewakilih di Demokrat. Sementara itu, Sekretaris DPP Partai Nasdem Sumsel, Syamsul Bahari mengungkapkan, jika sampai saat ini belum ada keputusan dari partai untuk mendampingi Herman Deru di pilkada mendatang, namun yang jelas bisa berkoordinasi untuk kemajuan Sumatera Selatan. Hingga saat ini sudah ada beberapa nama pendaftarkan diri dan mengembalikan formulir berkas pendaftaran ke Partai Nasdem.